Wow, panas, panas, panas Wow, ini terlalu pening ya guys ya Halo guys, kembali lagi di mualmukbang Olena Jadi sekarang aku pengen makan basho Dan sebenernya aku udah pernah makan basho disini Tapi gak aku rekam Terus aku pengen nyobain ini Pengen ngebikinin konten Karena emang basho-nya enak Menurut aku ya, enak Terus tempatnya juga strategis Ya, tempatnya juga strategis Tempatnya tuh, kalian parkir juga gak susah Gitu lah ya Terus abis itu Kenapa aku suka tempat ini Nanti aku bakal kasih tau Why Bisa gue ngasih inggris Yaudah, kita langsung aja Aku udah mesen, jadi aku tunggu basho-nya aja nyampe Ya guys, ini makanannya basho-nya udah nyampe Aku pengen cobain Kalau tanpa sambal dulu ya Tanpa sambal Ya Kenapa aku suka banget ya Lihat Kalian harus lihat Kayak di bumbunya itu ada Ada kayak bintik-bintik Entah apa itu Tapi itu yang bikin enak Oke kita masukin Rumus-rumus kita Kok lalu sih resep Kok resep Kita tuang lah Tuang lah cabainya ya Kita tuang saja nih Aku sukanya tuh pertama tuh Karena kuahnya tuh kayak ada sari-sari patinya Terus nih cabainya itu dari sekian banyak aku makan basho Nah cabainya tuh sesuai dengan seleraku Karena di cabainya tuh ya Kayak kalau dipadang itu cabainya kayak gini loh Jadi Jadi dia tuh bukan cabai yang biasa Kalian tau lah cabai-cabai cabai-cabaian Cabai-cabai ini tuh aduh Aduh tau cabennya itu gak dikasih air gitu loh jadi bener-bener cabai gitu loh kita tuangin aja sebenernya ini kurang ya buat aku panas 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 wah ini terlalu penuh ya guys ini kayaknya udah kepenuhan ya tuh aku udah gak sabar lagi makannya aku pengen campurin lagi tapi kayaknya kita harus makan sedikit terus aku mau kasih tau dulu isinya ya jadi tuh ada isinya tuh kayak tetelan-tetelan kecil gitu tetelan-tetelan terus bakso aku belinya tuh bakso daging plus rusuk jadi rusuknya itu ada satu aku beberapa potong lah ya terus ada bakso dagingnya satu sama dikasih juga bakso kecilnya kita cobain aja langsung aku udah nelen-nelen dari tadi nih sebelah sebelah kalau gak suka pedas jangan makan cabainya banyak-banyak karena cabainya berbeda ini lebih pedas tau dari yang biasa-biasa beli aduk aduk dulu ya guys ya udah bener-bener penuh banget tuh jadi bener enak ya bener bener Uuuuh, la la Oke guys, kita lanjut Seperti biasa Yang mudah full Ya, aku jelasin nanti Disini gak cuma ada bangso Tapi ini kayak Ada Nasi kulit Terus Ada bangso, ada bangso aci juga Terus ada burger-burger Nanti aku spill di akhir video Untuk harga-harganya Untuk menu-menunya Sampai jumpa Dagingnya Gila Dagingnya kan rusuk Kebanyakan bakso rusuk itu kan Rusuknya yang gede Banyak tuh dagingnya Dagingnya tebel Kalian Lihat yang tadi segitu Dagingnya semua Kepulau 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 Ya kaya orang Indonesia Kasih bakso yang gede itu Ditinggalin kita buka baksu daging ya ini baksu daging ya guys ya ini baksu dagingnya seperti ini ini lihat aja dia ketelam-ketelamnya ya 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 Baksa daging Kita makan setengahnya 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 Jadi guys ini Lokasinya di Cangerang Nanti lokasi gue bakal kasih tulisan di deskripsi Kalau bisa kalian mau kesini Bisa kalian lihat di deskripsi aja Dan untuk harga-harganya ini ya guys ya Dan ini untuk permenuan bakso aci cuangki Tapi disini gak ada harga, oh ada deh ini harganya Dan disini juga ada burger Oke udah selesai aku makannya Aku udah kenyang, udah kepedesan juga Nah untuk kalian semua kalau misalnya ada tempat-tempat rekomendasi yang menurut kalian enak Dan yang menurut kalian enak lah kalian bisa tulis di kolom komentar Dan kalau misalnya kalian mau kritik saran Mau ngeritik aku, mau ngasih saran aku gak masalah Kalian bisa tulis di kolom komentar juga Dan untuk lokasinya aku bakal tulis di deskripsi Dan buat kalian nonton Jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share ke temen-temen kalian semua Biar aku semangat juga bisa kontennya Dan sampai jumpa di video aku selain berikutnya Dadah Sub indo by broth3rmax